Selamat pagi, Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat pagi, Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan. Jemaat kami undang berdiri. Kita akan menyanyi himna perkat PKLU GPIB. Sampai masa tua, sampai ramur ku memutih. Tuhan ku menopong dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, ceria penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh. Harapanku bertemu dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku. Tuhan pasti mengendongku terus. Walau tiap hari tubuh ini makin renta. Namun roh dan jiwa pasti kuat dan tegar. Ku tetap berbuah di ladang milik Tuhan. Supaya hidupku pun menjadi berkat. Kau lah halaku. Kau lah halaku, kau benteng hidupku. Kau keselamatanku dan kemuliaanku. Sampai masa tua dan memutih rambutku. Tuhan pasti mengendongku terus. Kehidupan yang diberikan Tuhan sampai hari ini adalah bukti nyata bahwa ia sangat memperhatikan umatnya. Usia lanjut yang Tuhan anugerahkan adalah wujud nyata bahwa mujizat itu nyata. Karenanya mari bersyukur kepada Tuhan lewat pujian. Dengan hormat tubuh serta jiwa tunduklah menghadap dia. Marilah umatnya hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan adalah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya dinyanyikan malah sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Kita berdoa. Bapak di pagi hari ini kami datang menghadapmu ya Bapak. Kami ingin memuji, memuliakan, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih atas kasih Tuhan berkat Tuhan pimpinan yang engkau berikan kepada setiap kami di malam hari yang sudah menjaga kami dibangunkan pagi hari ini dan dihantarkan untuk beribadah. Terima kasih atas semua berkatmu ini Tuhan. Biarlah di dalam ibadah ini Tuhan hadir dan ibadah ini dapat menyukahatikan Tuhan. Dan ibadah ini boleh jadi hanya dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan bermasmur pujian yang diambil dari kitab masmur pasal 34 ayat 2 sampai dengan ayat 6. Demikian yang tertulis. Kita baca secara responsoria. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Aku telah mencari Tuhan lalu ia menjawab aku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya. Demikian masmur pujian. Bapak, Ibu, silakan duduk. Bapak, Ibu, silakan duduk. Agar tanah hatiku. Agar tanah hatiku. Darilah khawatirku. Di hatiku, lani hatiku, Tuhan bersama-lahan. Ku berserah pasrah penuh bersama-lahan Tuhan. Sucikanlah, Ya Yesus, diriku yang jamar. Pakailah aku Tuhan, murahe yang sesat. Di hatiku, lani hatiku, Tuhan bersama-lahan. Ku berserah pasrah penuh bersama-lahan Tuhan. Ibu Bapak, Oma-Oma yang diberkati Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Sucikanlah hati dan pikiran kami, Ya Tuhan, supaya kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam perjalanan hidup kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama berdiri untuk membaca di dalam kitab keluaran 21 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Keluaran 21 ayat 12 sampai ayat 14 berkata, Siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Tetapi apabila seseorang berlaku angkara terhadap sesamanya, Hingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mesbahku, supaya ia mati dibunuh. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Yesus Kristus, Haleluya. Bapak, Ibu, Sudara-sudara yang kekasih, selamat pagi, selamat berjumpa di dalam persekutuan ibadah lanjut usia PKLU. Sesuai dengan warnanya orange, warnanya orange, jadi walaupun sudah tua tetap ceria. Nah Bapak, Ibu, Sudara-sudara yang kekasih, kita sebagai warga masyarakat dalam kehidupan masyarakat sosial, segala sesuatu diatur. Dalam masa adaptasi kebiasaan baru ada banyak aturan. Aturan kalau mau masuk gedung gereja harus pakai cuci tangan, atur suhu, dan tidak boleh saling bersalaman. Itu aturan. Di rumah masing-masing juga kita punya aturan. Nah pertanyaannya adalah untuk apa aturan itu? Aturan sesungguhnya adalah dibuat untuk kebaikan dalam relasi bersama. Gereja juga punya aturan. Karena kalau disebutkan dengan tata gereja, berarti gereja ini punya aturan. Aturan tentang batas wilayah, aturan tentang PKLU itu usia dari usia 60 sampai usia berapa misalkan. Itu aturan, artinya dalam perjalanan hidup manusia sampai hari ini kita semua hidup di atas aturan. Ada di jalan kita harus taat pada aturan di jalan. Nah kenapa itu diatur? Ibu bapak, oma-oma, dan opa yang diberkati Tuhan. Dan sejak manusia lahir sampai manusia meninggalkan dunia ini, hidupnya itu sudah ada di atas aturan. Kenapa? Karena kita manusia adalah mahluk mulia. Coba perhatikan Masmur fasal 8 ayat 6 dikatakan. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, memahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Artinya bahwa sisi kemanusiaan kita, bahwa kita sangat berharga di hadapan Allah. Sejak lahir, bahkan sejak dari dalam kandungan, sampai manusia meninggalkan dunia ini. Diatur ketika dia meninggalkan dunia ini, tentunya diatur bagaimana pemakamannya, bagaimana selanjutnya setelah pemakaman, misalkan. Semuanya diatur karena apa? Karena manusia adalah pribadi yang benar-benar diberkati Allah. Khususnya Masmur 8 ayat 6 mengatakan tadi, Tuhan memberikan mahkota kemuliaan dan hormat. Bahkan kejadian fasal 1 memberikan informasi bahwa manusia punya tugas khusus yaitu mengelola ciptaan Tuhan berkuasa. Nah, kembali pada bacaan kitab keluaran ketika aturan diberikan kepada bangsa Israel ketika mereka berada dalam arak-arakan eksodus. Yang diharapkan hanya satu, yaitu perjalanan hidup mereka teratur. Jadi kalau di dalam fasal 21 disini dikatakan tentang hak budak Ibrani, itu aturannya. Lalu aturan berikut adalah tentang jaminan nyawa sesama manusia. Kalau kita baca secara literal, bacaan ayat 12 sampai dengan ayat 14 terkesan bahwa kok Allah kejam sekali. Bagian ayatnya yang ke-14 dikatakan, Apabila seorang berlaku angkara terhadap sesamanya hingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mesbaku supaya ia mati dibunuh. Itu perintah Tuhan kepada Musa dan Musa sampaikan kepada orang-orang Israel. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, apa yang Allah harapkan yaitu supaya perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, bahkan setelah sampai tempat perjanjian pun tanah kenahan hidup mereka teratur. Kenapa sampai muncul aturan? Karena orang-orang Israel terkenal dengan karakter yang keras kepala, cenderung keras kepala. Karenanya aturan seperti yang dituliskan pada bagian ayat 12, Siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Di zaman sekarang, ada anak yang tega membunuh orang tuanya. Hukumannya dihukum mati, belum tentu. Ada aturan-aturan, ada remisi. Tapi kenapa di sini dikatakan ayat 12, Siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Artinya yang mau dikatakan di dalam bacaan ini, Siapa yang memukul seseorang sehingga mati, dihukum mati, Apa yang tersirat di dalam ayat ini bahwa, Nyawa orang lain itu sama dengan dirinya. Nyawa orang lain sama dengan dirinya. Nyawa anak sama dengan nyawa orang tua. Jadi kalau ada sampai anak yang melukai orang tuanya atau orang tua melukai anaknya itu, Sesungguhnya dia sedang apa? Sedang berada dalam pergumulan yang belum selesai. Kenapa sampai saling melukai satu dengan lainnya? Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, Dalam kitab perjanjian lama kita mengenal tentang satu hukum yang berkata, Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu secara literlek. Balas kejahatan. Ketika ada kejahatan maka harus dibalas dengan kejahatan. Tapi dalam konteks perjanjian lama, Konteks perjanjian baru tidak berkata seperti itu, Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Nah, Yesus katakan bila ada yang melakukan kesalahan, Dikatakan berikanlah pengampunan sesuai dengan doa Bapak kami. Nah, ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, Apa yang mau dikatakan di dalam hukum itu, Mata ganti mata, gigi ganti gigi, Yang mau dikatakan bahwa orang lain itu sangat berharga, Karena itu sebagai umat ala mutlak untuk memperhatikan sesama. Membunuh orang lain sama artinya dia sudah bunuh dirinya sendiri. Itu, simpelnya begitu. Jadi berani membunuh seseorang, Sesungguhnya dia sedang membunuh dirinya sendiri. Entah kapan dia juga akan mati dengan cara yang sama. Itu hukum alam berbicara seperti itu. Nah, lalu apa pesan pengajaran yang mau disampaikan kepada kita, Khususnya sebagai opa dan oma yang telah memasuki usia lanjut. Jangan pernah bosan untuk mengingatkan, Jangan pernah bosan untuk mengajarkan kepada anak-anak, Kepada cucu, Agar mereka merawat kasih persaudaraan. Agar jangan sampai hanya karena masalah warisan mereka saling membunuh. Sesama saudara saling melukai tugas kita sebagai bagian utuh dalam persekutuan jemaat, Yang adalah komunitas persekutuan kaum lanjut usia. Binalah, ajarkanlah kepada anggota keluarga untuk merawat kasih persaudaraan. Tidak saling melukai satu dengan yang lain. Itulah pesan pengajaran yang disampaikan kepada kita, Jangan pernah bosan untuk memberikan nasihat. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan, ajarkanlah ke anak-anakmu, Nyatakan jalanmu dan firmanmu, Ku serahkan hidupku pada bimbinganmu, Dekatkan diriku kepadamu. Mari kita satu dalam doa syukur, kita berdoa. Bila hari ini kami datang mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Kami datang karena kami menikmati kebaikan Tuhan. Di saat ini pun kami tetap mengucap syukur ketika anggota keluarga kami Boleh ada dalam pimpinan, penyertaan Tuhan. Khusus pada pagi hari ini, Ketika kami boleh diterangi oleh firman Tuhan, Agar kami selalu mengajarkan berulang-ulang kali kepada anggota keluarga kami Tentang kasih terhadap sesama, Agar di dalam perjalanan kehidupan kami selaku orang tua, Anak-anak kekasih kami hidup di dalam kerukunan satu dengan yang lain. Hidup peduli dan memperhatikan kondisi orang lain, Bahkan di dalam kondisi terpuruk sekalipun, Tetap memperhatikan ajaran kasih yang Yesus ajarkan. Tuhan berkatilah masa tua kami, Agar ketika kami memasuki masa tua, Kami tidak dibuang oleh anak-anak kami. Agar masa tua yang kami jalani, Kami nikmati bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Bersama dengan saudara-saudara si iman Dalam persekutuan umat Tuhan Jemaat Maranatha Bandung, Bersama dengan tetangga-tetangga Yang selalu dekat dengan kami, Yang memperhatikan kehidupan kami. Tuhan Yesus yang maha baik, Engkau selalu berkati setiap kondisi kesehatan kami masing-masing. Bukandatipun kondisi fisik kami semakin rentah, Tetapi semangat kami untuk tetap memuliakan Tuhan selalu ada. Semangat kami untuk memberitakan kasih Allah selalu ada dalam kehidupan persekutuan, Bahkan dalam kehidupan di tengah hidup bermasyarakat. Terima kasih Bapak Surgawi, Kami serahkan semua persoalan kami ketika kami memasuki masa usia lanjut. Apapun yang kami pikirkan, Apapun yang hari ini kami merasakan bahwa kami begitu merasakan pergumulan berat, Tertekan dengan kondisi kehidupan ekonomi keluarga. Satu hal kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, Kuatkan iman percaya kami, Agar kami tetap berada dalam aturan yang Tuhan kehendaki, Dan kami semua hidup setia diatur patuh kepada aturan Tuhan, Dan patuh dan taat kepada apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak kami, Ketika kami ada dalam kondisi yang semakin rentah. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, Inilah persembahan hidup kami, Persembahan syukur kami di dalam persekutuan hari ini, Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang dikasih Tuhan, Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah akan firmannya di dalam surat Paulus kepada Jemaat di Roma pasal 12 ayat yang ke-1, Menyatakan, Karena itu, Saudara-saudara, Demi kemurahan Allah, Aku menasihatkan kamu, Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, Yang kudus dan yang berkenaan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Terima kasih ya Tuhanku Atas hari pemberianmu Hari baru lima rahmat Dipenuhi oleh kasihmu Kau curahkan pada umatmu Kau curahkan pada umatmu Kau curahkan pada umatmu Kau curahkan pada umatmu Umat Tuhan, kami undang berdiri. Kita berdoa untuk persembahan kita. Bapak, terimalah persembahan syukur dari umat yang telah engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan kehadiran. Amin. Jemaat tetap berdiri. Bapak, Ibu, Oma, dan Opa yang diberkati Tuhan, badai cobaan akan tetap kita hadapi sepanjang perjalanan hidup usia yang Tuhan berikan. Tapi percayalah janji penyertaan Tuhan akan menuntun kehidupan kita. Bila badai hidup menerpamu, dan cobaan pun datang mengganggu. Hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gung, gunung-gunung pun beranjak. Serta bukit-bukit pun bergonjang. Kasih dan setia dari Tuhan, kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan selalu siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Hidupmu, hidupmu biar gunung-gunung pun beranjak. Serta bukit-bukit pun bergonjang. Kasih dan setia dari Tuhan, kan melindungimu tetap teguh. Angkatlah hati, arahkan pikiran saudara-saudara, Bapak, Ibu, Oma, dan Opa kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Kasih Allah Bapak di dalam persekutuan roh kudus, Menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai selamanya. Amin 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 Amin